Sekarang sudah dievakuasi, namun demikian, ngewan terang banyak yang jadi korban. Ditandai dengan adanya tulang sapi di sini, karena dibanyakan dari mereka terang sapi. Sapi-sapi. Nah, kemudian kalau kita ingat, jadi ada dua kali letusan yang besar ya. Yang pertama tadi yang menewaskan Pak Barisan, tanggal 26 Oktober tahun 2010, korbannya 39 orang. Seperti yang ada di kunjungan pertama kita tadi. Kemudian, letusan kedua ada 300-an orang. Ya, namun demikian, mereka justru yang berada di 15 km dari puncak Merapi. Kenapa demikian? Karena eropsinya malam hari, sehingga mereka mendapatkan surpres lahar. Dan juga mereka tinggal di dekat jalur lahar. Atau Kali Gendol yang merupakan laluan lava pada saat itu. Jadi mereka tidak menyangkali. Oke, mereka-mereka mau masuk, sambil cerita sambil lihat koleksi yang berada di museum. Jadi ini adalah museum Galeri Sarswadi, yang merupakan rumah salah satu warga, sebenarnya Pak Sarswadi, yang dijadikan museum. Nah, perlu informasi ringan untuk Anda, rekan-rekan, jadi kemasan petong ini, atau kampung yang berada di 7 km ini, dulu adalah desa wisata, desa wisata kopi tadi. Kalau kita ada trekking kebun kopi, belancar pelancar kopi, juga kesenian tradisional, mereka kasih bukankan seperti wayang dan gamelangis sebagai informen dari kesenian tersebut. Nah, kemudian, rekan-rekan, kita bukankan dari sini, bukankan langsung ke arah kiri ya. Ya, karena kita lihat di situ ada foto eropsi pada saat itu, ya, ini lebih kurang menggambarkan situasi pada saat itu, ya, setiap hari ada eropsi. Dan eropsi pada tahun 2010 bertipe eksplosif, atau meledak. Kenapa demikian? Karena, semenjak tahun 2006, Merapi tidak menunjukkan aktivitas yang signifikan, kebalahannya tersumbat, ya, sehingga menyimpan energi besar, dan melacaklah pada tahun 2010. Kemudian, kita lihat foto lama di sini, rekan-rekan. Lihat. Nah, kalau kita perhatikan, jika terjadi eropsi, biasanya ke arah barat. Karena yang ke arah selatan ini tertutup, yang namanya tebing, gegerboyo, semenjak tahun 1901. Tunggungan itu. Nah, kemudian, gegerboyo itu runtuh pada tahun 2006, sehingga kawasan selatan merapi, yang biasanya kami melihat saja, atau kebagian awan panas saja, ini kebagian lahar hingga saat ini. Nah, ini kali gendol yang tadi banyak seperti tadi. Nah, kemudian kita lihat, kawasan bunker, kalian lihat jam, tadi walaupun sudah diceritakan, ya, ini ada foto bunker sebelum terjadi eropsi tahun 2006. Ya. Nah, gunungnya utuh, bangkernya tidak terlalu di dalam, begitu. Nah, kemudian setelah terjadi eropsi, ketutup material lahan. Ya. Namun, katanya, dua relawan itu tidak menyangka akan jadi korban, karena biasanya ke arah barat itu ke selatan. Jadi, perubahan jalur lahar, begitu. Nah, ini kawasan-kawasan bunker tadi, jadi jalan yang terbagus, warung-warung juga ada. Kemudian, kita lihat foto berikutnya, ini adalah foto eropsi Merapi, dan juga ada peta KRB, peta kawasan rambian di sana. Yang biasanya, orang-orang di lima kilometer saja yang mengusir, ke sini, ke Bularjo, ke Bularjo, ke Bularjo, kayak gitu. Karena biasanya cuma kena awan panas yang diserang di sini. Ya. Tetapi ketika eropsi tahun 2010 hingga 20 kilometer dari pusat Merapi. Kenapa demikian? Karena kawasan ini yang justru terparah. Karena pada saat itu, ya, atau sebelum eropsi, pemerintah ini membangun sabudam. Jadi, setiap kali itu ada sabudam. Sabudam itu adalah bangunan pengendali lahar, begitu. Sehingga, kalau terjadi lahar dingin, biar tidak terlalu jauh jangguannya. Tetapi, ketika lahar panas yang menerjangnya, ya sudah, kanan-kirinya ini kena semua. Jadi, sepanjang kali gendol ini, kanan-kirinya habis semua. Ya. Kemudian kita lihat foto berikutnya. Kita lihat ini adalah, tadi saya cerita dengan tipe-tipe latusan pada saat itu ya, tipe eksplosif. Ada juga tipe eksplosif. Jadi malahnya juga ada. Nah, ini lava picarin yang terjadi. Tapi yang lebih dominasi adalah tipe eksplosif. Yang menerjang. Nah, kemudian kita lihat, di sini ada jam yang meleleh. Ini jam yang menunjukkan eropsi terjadi, jam 12 lebih serempat, malam. Ya, pada tanggal 5 November tahun 2010. Dikasih nama, bahasa Inggris, biar red. The moment time of eruption. Ini jam saja. Ya, jam 12 malam. Makanya banyak orang yang mati. Nah, kemudian, kita lihat di sini ada foto-foto sapi. Sapi tanggang ini. Ya, baik-baikirnya, tinggal kasih bunga saja. Jadi, memang kebanyakan dari mereka adalah petang sapi. Ya, sehingga di depan tadi kita lihat ada tulang sapi. Nah, kemudian, ini adalah kawasan di mana Mbah Marijan tinggalkan tadi. Pertama kita lihat tadi. Ya, ini setelah letusan pertama. Jadi, foto ini diambil setelah kejadian begitu ya. Satu hari setelahnya, masih utuh. Rumahnya anaknya Mbah Marijan, tadi yang ada mobil RTV tadi. Bahkan ini di tempat yang sama. Kemudian, rumahnya Mbah Marijan. Ya, di sini. Ditemukan Mbah Marijan di sini ada. Nah, kemudian, 10 hari setelahnya ini hilang. Ya, hilang. Sekarang masih ada karena memang direnovasi. Ya, kalau setelah eropsi yang kedua, lima itu rata. Nah, kemudian untuk menggambarkan betapa jauhnya jangkaan dari material vulkaniknya. Hingga itu hujung jangkaan. Ya, ini karena kalau awan panas, dia ikut angin. Kalau laharnya ikut jalur, karena materialnya berbeda. Kalau awan panas, dia debu. Ya, pasir lebut begitu. Kalau lahar, dia pasir, batu, krikil, dan yang materialnya lebih berat. Nah, kita lihat, di sini lah kawasan di mana ditemukan terbanyak ya, walaupun sedikit gambaran saja. Ini adalah kawasan yang berada di Argomulyo, Cangkringan. Ini yang berada di 15 km dari Puncak Merapi. Artinya dari sini, kalau kita dituju, artinya ke sana masih 8 lagi. 8 km lagi ke arah selatan. Itu pun hancur, apalagi yang di... Tapi kenapa judulnya Merapi akhirnya lelah? Ya, hanya sampai 15 km. Akhirnya lelah, lelah. Itu pun bisa tarik ke 1 km. Akhirnya, ya sebenarnya gak lelah. Biar ada judulnya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini lebih kurang situasi pada saat itu. Ini evakuasi-evakuasi yang dilakukan ketika itu, karena memang kalau kaum pertanyaan ini lebih kurang, ya sudah terbangun mesetnya. Apabila terjadi erupsi, ah pasti ke sana. Nah, pasti ke sana. Jadi, agak abel gitu ya. Jadi, bisa lihat. Nah, kemudian, nah ini foto Mbak Marijan sudah diceritakan kawan saya tadi. Mbak Marijan meninggal bersama 38 orang. Jadi, totalnya 39 orang. Letusan pertama. Mereka terkena awan panas. Kemudian yang 300-an orang tadi, ya ini adalah terkena lahar. Makanya kondisinya berbeda. Kenapa demikian? Karena ini tertimbun oleh material lahar. Banyak yang tidak dapat diidentifikasi. Karena memang evakuasinya pun ya tidak serta-merta karena ia tertimbun. Nah, kemudian gambaran juga situasi di 15 km di sini. Nah, inilah kelasan berada di 15 km. Kalau tadi gambar laharnya, kalau ini, ya, menggambarkan situasi korban. Ada korban sapi maksud saya, kalau orang tidak lihat. Oke, lanjut ke ruangan berikutnya. Kemudian, kita lihat kembangkan. Kemudian, kita lihat rekan-rekanan. Di sini ada atap daya. Nah kemudian Oh ini ya Tidak hanya datang dengan seperti itu Tetapi ada suara gemuruh dan juga energi yang dikeluarkan besar sehingga ada gempa Nah kemudian di sisi lain Tidak ada manfaatnya Yang pertama sebagai pupuk alami Biasanya terjadi eropsi Seperti itu Tidak ada yang meramping akan hijau Tetapi Tidak ada yang lebih banyak lagi Terus melaku di sebelah Nah kemudian kalau kita lagi Belakang ada Ini adalah baku-batu Terjadi eropsi Nah kalau kita tahu Manggalahan itu terjadi dari baku Dan juga Ada yang disebut lahan dingin Lahan dingin terjadi kenapa Karena apa Karena bukan dari Jadi lahan yang sudah dikeluarkan ketika eropsi Kemudian ada hujan di puncak Merapi Semua kali yang berhulu di Merapi Akan terjadi yang namanya lahan dingin atau larut Lahari yang mengeras jadi batu Mas ini dari gunungnya Potong sedikit Bacan-bacan 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 Kita tinggal ke sungai saja Kalau sudah cukup Kita lanjut menuju Dengan ibu Ayo